Syukur Alhamdulillah, berkat kerja keras dari prajurit-prajurit dan tim kecil Nanggala, dalam waktu 20 menit berhasil menguasai landasan udara distrik HOMEO, meskipun saat mendarat mereka mendapat tembakan dari kelompok-kelompok UPM yang sudah menguasai wilayah tersebut. Pasukan gabungan TNI dan Polri Satgas Nanggala sukses merebut kembali distrik HOMEO di Kabupaten Intan Jaya, Papua dari kelompok organisasi Papua Merdeka, UPM, setelah 3 hari diduduki. Operasi ini dipimpin oleh Brigjen TNI Luki Avianto, dan berhasil dilakukan dengan cepat, meskipun tidak tanpa resiko. Pada awal Mei 2024, distrik HOMEO diserang oleh kelompok OPM yang dipimpin oleh Kendi TIPA. Serangan ini dimulai dengan tembakan ke Polsek HOMEO, pada 30 April 2024 yang tragisnya menyebabkan seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Kemudian, pada 1 Mei 2024, OPM membakar bangunan SD Impress Pogapat, dan melakukan upaya penyerangan terhadap Koramil 170.505 HOMEO pada 2 Mei 2024. Namun, berkat kepemimpinan dan keberanian Brigjen Luki Avianto, pasukannya berhasil merebut kembali wilayah tersebut dalam waktu singkat. Informasi ini disampaikan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Kogep Wilhan 3, Legend TNI Richard Tampu Bolon. Terus ikuti berita menarik lainnya dan jangan lupa like dan share akun Fakta Emenit. Selamat sore, saya Lieutenant General TNI Richard Tampu Bolon, Panglima Kogep Wilhan 3, memberikan informasi terbaru mengenai situasi di Distrik HOMEO, Kabupaten Intan Jaya. Pada tanggal 30 April 2024, kelompok OPM melakukan serangan brutal ke kompleks Polsek HOMEO, mengakibatkan korban seorang remaja bernama Alexander. Selanjutnya, mereka terus melakukan aksi-aksi kejam, seperti pembakaran sekolah dan empat rumah warga pada malam hari tanggal 2 Mei. Namun, kesigapan aparat keamanan dari Koramil dan Polsek HOMEO bersama masyarakat berhasil mencegah tindakan kejam tersebut. Melihat situasi ini, saya memerintahkan Brigjen TNI Luki Avianto untuk segera merencanakan dan melaksanakan operasi perbutan cepat guna mengembalikan keamanan di Distrik HOMEO. Karena akses darat terhambat oleh jembatan yang rusak, kita menggunakan transportasi udara. Pada 3 Mei, Kops Habim TNI, TNI AU, dan Polri menurunkan tim kecil dari Satgas Nanggalakopasus untuk operasi ini. Syukur Alhamdulillah, dalam waktu 20 menit, prajurit-prajurit kita berhasil menguasai landasan udara HOMEO meskipun mendapat tembakan dari kelompok bersenjata. Kami terus memperkuat keamanan di Polsek dan Koramil HOMEO, serta mengevakuasi jenazah Alexander. Kami akan terus mengejar dan menindak kegas kelompok OPM yang telah melakukan aksi-aksi brutal. Situasi hari ini berangsur pulih, mohon doa untuk prajurit-prajurit yang bertugas di lapangan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Terima kasih, selamat sore. TNI Prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Terima kasih telah mendukung Indonesia. Terima kasih telah menonton!